Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat siang bapak dan juga ibu Apa kabar masih dalam keadaan sehat ya semuanya Dan kembali lagi masih berjumpa dengan kami dan juga saya Indah Novita yang akan memandu jalannya acara di segmen terakhir ini Masih dalam rangkaian acara talk show Daring Sosialisasi Sipla 2020 Dan kali ini luar biasa sekali karena seluruh narasumber hadir di tengah-tengah kami Dan juga pasti jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Seperti kami disini saya menggunakan facial lantas narasumber lainnya menggunakan masker Dan juga bapak dan juga ibu dimanapun anda berada jangan lupa untuk menjaga jarak dan menggunakan masker Baiklah di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai Mitra Sipla Oleh karena itu kita kehadiran seluruh Mitra Sipla yang akan berbagi informasi mengenai masing-masing dari Mitra tersebut Dan juga kembali lagi bapak dan juga ibu jangan lupa untuk ikut aktif bertanya Dan langsung dituliskan di kolom komentar dari zoom anda Tapi saya ingin menyapa sekali lagi bapak dan juga ibu apa kabar boleh kita lambaikan tangan sekali lagi Halo Terima kasih bapak dan juga ibu masih setia ya bersama dengan kami hingga di segmen terakhir ini Dan saya akan menyapa narasumber yang pertama yang sudah hadir di sebelah kiri saya Di paling ujung yaitu sudah ada Mbak Rahma Dinayu Platform Operation Executive Belanja.com Halo Assalamualaikum selamat siang Mbak Rahma Waalaikumsalam Mbak Lalu berikutnya sudah ada Bapak Jansen Cokro Vice President Corporate Sales Public Sector Blibli.com Halo Bapak Selamat siang Lengkap dengan bajunya ya Hari ini berbeda sekali Baik lalu berikutnya di samping saya sudah ada Bapak Sumarsudi Manager Pemasaran dari Yureka Selamat siang Bapak Selamat siang Semangat nomor satu Semangat nomor satu Semangat nomor satu Hari terakhir harus lebih semangat untuk memberikan informasi bagi Bapak dan juga Ibu ya Pak Dan berikutnya di samping saya sudah ada Bapak Ahmad Rituan Selaku PJS Vice President Divisi KSO PT Inti Selamat siang Bapak Apa kabar Baik Alhamdulillah Dan berikutnya masih dengan Mas Aditya Akbar Putra Pradana Staff Divisi Bisnis Toko Ladang Halo Mas Halo Mbak Selamat siang Oke dan satu lagi di ujung sana ada Bapak Yahya Rizgiarto Manager Operasional Peswana Edu Halo Halo selamat siang Baik Bapak dan juga Ibu inilah seluruh Mitra Siplah 2020 Dan kita akan bahas satu persatu dengan paparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber Dan untuk itu saya akan berikan waktu 10 menit masing-masing narasumber untuk menyampaikan materinya Dan juga kembali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan juga Ibu Jangan lupa ya untuk bertanya langsung tuliskan di kolom komentar dari Zoom Anda Dan kita akan segera mulai dari narasumber yang pertama terlebih dahulu Yaitu Mbak Rahma Dinayu dari Belanja.com Silahkan Mbak Ya terima kasih Mbak Indah untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Satuan Pendidik dari Regional 4 Perkenalkan nama saya Rahma Dinayu Saya perwakilan dari salah satu Mitra Siplah yaitu dari siplahbelanja.com Oke saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu siplahbelanja.com Siplahbelanja.com merupakan situs web atau media tempat atau fasilitas sekolah Untuk melakukan pembelanjaan atau pembelian barang yang dibutuhkan Baik dari pencarian produk, pemesanan, melakukan pembayaran hingga melihat status order Dan yang terakhir bisa mendownload atau mengunduh dokumennya untuk disimpan dan didokumentasi oleh pihak sekolah Dan berikut adalah keunggulan dari siplah.belanja.com ini Siplah.belanja.com ini adalah salah satu anak perusahaan terbesar di Indonesia BUMN Yaitu dari PT. Telkom Indonesia Selain bisa diakses dari siplah.belanja.com Kami juga bisa diakses melalui siplah.com Yang akan otomatis masuk ke halaman siplah.belanja.com Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 1 juta produk yang sudah live dan bisa dibeli oleh bapak ibu sekalian Dan juga kami sudah penjual yang sudah bergabung di siplah.belanja.com sebanyak 10 ribu lebih Kenapa sih harus bertransaksi di siplah.belanja.com? Yang pertama karena menghemat waktu Karena transaksi hanya bisa di rumah saja melalui komputer, laptop, handphone Dan tidak perlu keluar rumah dan lain sebagainya Selain itu pembayaran juga secara non-tunai jadi lebih aman dan lebih efisien Dan juga bertransaksi di siplah.belanja.com ini gratis Baik dari sisi sekolah melakukan transaksi ataupun dari penjual yang join atau melakukan berjualan di siplah.belanja.com ini Silahkan next slide-nya Berikut adalah bank yang sudah bekerja sama dengan kami siplah.belanja.com ini Ada bank daerahnya itu ada bank BJB, bank DKI, bank Jateng, dan bank Jatim Untuk bank WUMNnya sendiri ada bank Mandiri dan bank BNI Untuk semua transaksi yang dilakukan oleh sekolah ke berbagai penyedia itu Pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama PT Metraplasa Oke selanjutnya silahkan Dan berikut adalah tampilan dari siplah.belanja.com di laptop ataupun komputer Dan kami juga bisa download di handphone Bisa di search di aplikasinya di Google Play Itu bisa download siplah.belanja.com Jadi lebih mudah lagi karena bertransaksi hanya melalui handphone aja Untuk mengetahui lebih lanjut dan mengetahui tentang gimana sih itu siplah.belanja.com Atau bahkan tentang belanja.comnya sendiri Itu bisa melihat di media sosial kami Ada Instagram, ada Twitter Atau bahkan melihat atau tutorial tata cara sebagai penjual atau sebagai pembeli Itu bisa menonton di channel Youtube kami yaitu Belanja.com Dan untuk kritik dan saran atau berbagai pertanyaan Itu bisa email ke kami, ke customer service kami di support siplah.belanja.com Mungkin itu sekian dari saya, Rahmadinayu dari siplah.belanja.com Terima kasih dan semoga jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Mbak Rahma Ini menarik sekali ada kata-kata gratis atau tidak ada fee Ini bisa memudahkan Bapak dan juga Ibu untuk bertransaksi Baiklah dan berikutnya akan arah sumber yang kedua sudah ada Bapak Jansen Cokro Vice President Corporate Sales Public Sector Bapak 10 menit, kalian persilahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Bapak Ibu sekalian pastinya sudah kenal BliBli.com Karena kita marketplace besar di Indonesia Tetapi selain daripada marketplace yang biasanya yang Bapak Ibu belanja sehari-hari Kita juga bekerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai penyedia marketplace untuk kebutuhan dana BOS Jadi Bapak Ibu bisa berbelanja di siplah.bliBli.com Sebagai pembeli Kita telah bergabung lebih dari 14.000 penyedia yang tersebar di 34 provinsi Dan juga sudah banyak UMKM yang bergabung dengan kita Dan juga pilihan produk pun lebih dari 700.000 produk tersedia Sehingga Bapak Ibu kebutuhan sekolahnya bisa mencari langsung di kolom search kita Pencarian search kita pun juga bisa memungkinkan untuk mencari lokasi yang terdekat dengan pihak lokasi sekolah Ibu Bapak Ibu berada Dan kita juga mempunyai dashboard di mana Bapak Ibu sebagai pembeli bisa melihat orderan yang sudah dilakukan Prosesnya dan untuk pembayarannya pun bisa menggunakan virtual akun Jadi Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran silakan melalui BPD setempat Melakukan pembayaran ke BRI virtual akun milik si Plablibli Nah terkait biaya Bapak Ibu tinggal membayarkan sesuai invoice Nanti untuk biaya transfer itu ditanggung oleh pihak kita, pihak merchant Jadi Bapak Ibu tinggal membayarkan sesuai invoice Proses sudah bisa langsung berjalan Nah apabila masih ada kendala ataupun ada pertanyaan terkait pembelanjaan produk dan sebagainya Jangan ragu Bapak Ibu bisa menanyakan kepada hotline kami 24 jam tentunya Senantiasa kita akan menjawab dan memberikan solusi terhadap pertanyaan Bapak Ibu Dan untuk kelengkapan dokumen tentunya kita sudah mengikuti ketentuan dari pihak kementerian Di mana kita sudah paperless Jadi semua bisa di download di dalam platform kita Dan untuk penyedia untuk Bapak Ibu dan UMKM yang ingin bergabung Jangan ragu karena kita registrasinya mudah Disesuaikan dengan perorangan atau badan usaha Tinggal mengikuti pendaftaran petunjuk yang ada di dalam kolom daftar menjadi penjual Di dalam siplah.bibli.com Selain itu desain tampilan dan juga kolom pencarian produk itu semua sudah tersedia Sama Bapak Ibu sebagai penyedia, UMKM sebagai penyedia juga bisa menanyakan langsung Hotline kami 24 jam senantiasa standby Selalu tersedia untuk Bapak Ibu Dan juga di kita punya kolom komunikasi Apabila Bapak Ibu sebagai pembeli ataupun penjual Bisa menanyakan langsung terkait transaksi produk yang ingin dibeli Apabila masih ada pertanyaan tentang deskripsi produknya yang masih kurang jelas Bisa langsung chat, langsung pesan di dalam kolom dashboard yang sudah disediakan Demikian dari siplah.bibli.com Kiranya Bapak Ibu semua bisa segera bergabung baik sebagai penyedia maupun pembeli Terima kasih Baik, terima kasih Pak Jansen dari BliBli.com Diberikan banyak sekali kemudahan bagi pelaku usaha dan juga pembeli untuk bertransaksi ya Pak ya Mulai dari registrasi yang mudah hingga apabila ada kendala atau pertanyaan 24 jam dalam satu minggu standby Baik, terima kasih Dan langsung saja berikutnya ada Bapak Sumarsudi Manager Pemasaran dari Yureka, silakan Pak Ya, terima kasih Ibu Novita Kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang untuk kita semua Terutama Bapak Ibu di wilayah Regio 4 Di Kalimantan Timur Korontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat Kemudian turun ke bawah ada di Bali NTB, Maluku dan Maluku Utara Baik, Bapak Ibu yang saya hormati Sebelumnya saya perkenalkan dulu saya Sumarsudi Mewakili PT Yureka Buhos Bapak Ibu Perlu saya sampaikan profil singkat dari Yureka Buhos Bahwa sebelum ada siplah Kita berdiri tahun 2 Maret 2006 Sebagai tokoh buku online Jadi sudah hampir 14 tahun kita berkecimpung di dunia online Untuk memenuhi kebutuhan buku dan keperluan sekolah lainnya Bapak Ibu kalau pernah ke Jakarta Dari Pancoran ke arah Pasar Minggu Mungkin Bapak Ibu di sebelah kanan ada di kantor kami ya Di Kalibata 1 Atau Ibu Bapak dari arah Pasar Minggu ke Pancoran Mungkin di sebelah kiri Itu profil singkat dari kami ya Bapak Ibu semuanya Untuk link yang Yureka Buhos ada 2 Yang pertama www.yurekabuhos.co.id Kemudian ketika kita gabung dengan siplah ada 2 Masuk ke siplah yurekabuhos.co.id Baik slide berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati Peserta Regio 4 Kami mempunyai penyedia di hampir seluruh provinsi Ada di 34 provinsi ada 5.050 penyedia Dan di Regio 4 khususnya di wilayah Bapak Ibu Seperti di Kalimantan Timur kita sudah ada 74 penyedia Kemudian di Gorontalo ada 9 Kemudian di Bali cukup banyak 178 Kemudian di NTP juga cukup banyak juga ada 45 Kemudian yang masih sedikit ada di Maluku dan Maluku Utara Masing-masing ada 7 dan 3 Jadi Bapak Ibu pelaku usaha UMKM terutama Kami masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Untuk bergabung di marketplace Yureka Buhos tentunya Dan beberapa marketplace lain yang memang ditunjuk oleh kementerian Slide selanjutnya Ya Bapak dan Ibu serta meeting zoom di Regio 4 Kami sampai saat ini bekerjasama dengan 11 bank Nasional dan daerah Khususnya yang di daerah di Regio 4 Di Kalimantan Timur kami hadir dengan Bank Kaltim Tara Dulu namanya Bank Kaltim Karena sekarang ada provinsi Kaltara menjadi Bank Kaltim Tara Jadi Bapak Ibu Satuan Pendidikan dalam hal ini sekolah Sangat dimudahkan ketika Bapak Ibu akan transfer ke marketplace Kami menyediakan Bank Kaltim Tara Sehingga lebih efisien dan tentunya tidak ada biaya untuk transfer Baik kita lanjut ke slide berikutnya Ini juga untuk Bapak Ibu pelaku UMKM Kita juga menyediakan menu untuk pemilihan produk UMKM dan non UMKM Selanjutnya Ya Bapak Ibu lebih jelasnya Kami menyediakan media sosial Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih jauh informasi Siplah Yudi Kabuhos Kami menyediakan Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Dan tentunya di Google Play ya Di app Kami juga bisa ditemukan di situ Baik Bapak dan Ibu Semoga paparan singkat dari saya Bermanfaat Kita siap bantu sukseskan Siplah 2020 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Sumarsudi dari Yureka Ini Yureka memberikan kemudahan dari segi transaksi Pak ya Mencangkup mengenai adanya 11 bank yang bekerja sama Baik bank nasional dan juga daerah Jadi bisa dijangkau oleh Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada Oke dan kembali saya ingatkan Bapak dan juga Ibu jangan lupa untuk ikut aktif bertanya Dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang hadir pada siang hari ini Dan lanjut di samping sebelah kanan saya Sudah ada Bapak Ahmad Ridwan PJS Vice President Divisi KSO PT Inti Silahkan Bapak paparannya Terima kasih Bapak Indah Selamat siang Bapak Ibu Satar Pendik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan Saya dari marketplace siplah.id Tentunya siplah.id ini adalah milik BUMN PT Inti Industri Telekomunikasi Indonesia Dan kita sudah berada di siplah dari tahun 2019 Tepatnya dari bulan Agustus Kita sudah go live untuk marketplace siplah.id Nah saat ini Kenapa kita gabung di siplah? Karena kita BUMN Kita harus mendukung program-program Salah satu adalah Presiden Bahwa Presiden memiliki program nawacita Yang salah satunya di dalamnya adalah Ada Indonesia Pintar Yang kedua adalah Kementerian Ekonomi Nah dengan siplah ini Kita membangun masyarakat Ataupun Satuan Pendidikan Agar bisa mewujudkan cita-cita dalam program tersebut Yang kedua di siplah.id Bapak Ibu bisa lihat Bahwa kita dengan ada siplah.id Memudahkan Satuan Pendidik itu untuk melakukan pembelanjaan secara online Cashless Juga akuntabel dan segala macamnya Nah disamping itu juga kami menyediakan berbagai toko Nah saat ini sampai saat ini Yang tercatat di kami Kami sudah ada 360, ya 360, 370 produk ya 370 ribu produk yang ada di kita Dan kita memiliki Sudah bekerjasama dengan Penerbit-penerbit buku yang besar Ya ya Intang Pariwara, Gramedia, SPKN Dan yang lainnya Dan sampai saat ini Sudah ada 29.512 sekolah yang bertransaksi Dengan jumlah transaksinya 63 ribu transaksi Dan sampai saat ini Sampai sekarang Dari mulai Agustus 2019 sampai sekarang Kita sudah mencatatkan 780 miliar transaksi di siplah Nah inilah kegunaan siplah Bahwa Kemendikbud Ataupun Satuan Pendidikan Ataupun Penjual Bisa melihat data transaksinya Dengan dashboard-dasport yang sudah kita sediakan Memudahkan sekali Nah itu Dari 780 miliar Kita tidak mendapat apa-apa Kenapa? Karena salah satu itu Kita harus menjaga Apa Dana BOS ini Terdeliver dengan baik Terkelola Tempat waktu Tempat sasaran Dan tempat guna Selanjutnya Nah Kami mengundang seluruh UMKM Pelaku bisnis Ataupun pelaku-pelaku usaha yang belum berbisnis Silahkan gabung di siplah.id Saat ini Memang di siplah.id Masih sedikit Apa Jumlah toko ya Kita hanya baru 70 pelaku usaha toko yang ada di siplah.id Kami membuka seluruh luas-luasnya Siapapun yang mau bergabung di siplah.id Untuk menjadi penjual Dan silahkan Bapak Ibu Dari seorang pendidik Jika ada Hal-hal yang berhubungan dengan teknis Silahkan bisa berkomunikasi dengan kami Melalui hotline yang ada Atau melalui siplah.id Nanti kalau buka Domain siplah.id Ada Nomor telepon yang bisa Dihubungi Kita akan pandu Bagaimana bisa beregistrasi Bagaimana bisa menjual Dan tata cara sampai pembayaran Saat ini pembayaran yang ada di siplah.id Yang kita miliki Kita sudah bekerjasama dengan Payment Gateway Yaitu VNet Dengan memudahkan Untuk memudahkan bagaimana Uang yang ditransport dari sekolah Ke penyedia Itu tersampai Kan 1 kali 24 jam Karena menggunakan sistem Tidak menggunakan manual Oleh Apa Orang gitu ya Yang kedua kita menjaga Human error gitu Nah yang ketiga Dengan adanya payment gateway ini Kita juga bisa melihat Dasar transaksi Sampai dari Dari awal sampai akhir Sehingga Jangan khawatir bagi penjual Kalau misalnya barang sudah diterima Sekolah belum Membayar Kita bisa Bisa cek itu Sekolahnya gitu Ataupun sekolah juga Bisa Bisa apa Bisa terus berkomunikasi Dengan siplah.id Misalnya ketika membesar Barangnya belum Belum diterima Atau ketika diterima Barangnya jelek Kita akan Kita akan Apa Melakukan Kalau barangnya jelek Tidak boleh dibayar Seperti itu Nah itu Itu tanggung jawab kita Tanggung jawab kita untuk Ada di siplah.id Nah mungkin Bapak Ibu Itu sedikit papanan dari kami Silahkan bergabung Di siplah.id Kami membuka Apa Sebesar-besarnya Kesempatan bagi semua Satuan pendidik Pelaku usaha Untuk bisa bergabung Di siplah.id Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ahmad dari Inti Jadi memang Tahun 2019 Sudah bergabung Lantas bergamu lagi di tahun ini Karena memang dari segi respon penyedianya Semakin banyak ya Pak Dan juga dari pihak Inti ini Memberikan garanti Ataupun garansi Untuk mengecek kembali Dari segi kondisi barang Sampai akhirnya diterima oleh Si pembeli ataupun sekolah Luar biasa Baik Yang berikutnya Kita menuju ke narasumber Yang kelima Sudah ada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana Selaku staff Divisi Bisnis Tokuladang Halo Mas Aditya Halo Mbak Indah Silahkan Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan Saya Aditya Perwakilan dari Tokuladang Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya Tokuladang itu apa Tokuladang adalah salah satu Dari enam penyedia Yang ditunjuk ke Menterian Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk menjalankan program Bos ini yang harus melalui marketplace Atau non tunai Untuk Tokuladang sendiri Itu sudah memiliki Seratus ribu produk yang tayang Dari lima ribu penyedia Atau mitra Yang tergabung dalam Tokuladang sendiri Siplah Tokuladang Untuk Untuk Customer Service sendiri Tokuladang ada email Dan ada hotline Yang bisa dihubungi Bapak Ibu Semuanya Jika mengalami kendala Jadi Tokuladang sendiri memberikan Customer Service Itu nanti bisa Ditelepon pada saat itu juga Saat Bapak Ibu atau Mitra-mitra mengalami kendala Dan butuh penanganan khusus Kita siap untuk Ditelepon pada saat itu juga Untuk transaksinya sendiri Tokuladang tidak ada potongan Sama sekali Baik dari Mitra Ataupun dari Pembeli Atau pihak sekolah Jadi kita benar-benar free Slide selanjutnya Untuk Tokuladang sendiri Itu menyediakan Berbagai sosial media Ya Bapak Ibu semua Dan kita aktif di Semua sosial media Yang ditampilkan di layar Jadi untuk Bapak Ibu semua Jika kebingungan Atau mungkin Ada kendala Bisa juga kita buat tutorial-tutorial Di channel Youtube kami Mengenai bagaimana Tata cara transaksi Di marketplace kami Kemudian untuk Berita-berita update Atau informasi update Kita pasti update Di Facebook Instagram Maupun Twitter kita Kita juga siap Untuk melayani Tanya jawab Melalui sosial media kita Jadi Bapak Ibu semua Jangan khawatir Slide selanjutnya Tokuladang sendiri Itu memiliki kantor pusat Di Jalan Tambak Sawah Ya Bu Itu di daerah Waru Sidoarjo Kemudian ada beberapa Cabang juga Untuk Tokuladang sendiri Seperti di Jakarta Di Jambi Di Kalimantan Barat Lampung Sumatera Barat Dan Ponorogo juga Jadi Bapak Ibu semua Tidak perlu khawatir Kalau mungkin Akan datang Ke kantor cabang Kami juga menerima Dengan senang hati Jika ingin Berkonsultasi Untuk slide selanjutnya Untuk Bapak Ibu Dari Satuan Pendidikan Tidak perlu khawatir Mengenai pelaporan PBJ Setelah Pembelanjaan Karena untuk Tokuladang sendiri Menyediakan Langsung Seperti dokumen-dokumen Yang diperlukan Untuk Bapak Ibu semua Menyusun laporan PBJ Jadi Di Detail transaksi Kita siapkan Kolom-kolom Untuk Bapak Ibu semua Mendownload dokumen Yang disiapkan Untuk pelaporan Slide selanjutnya Tokuladang sendiri Bekerja sama Dengan berbagai Bank daerah Dan salah satu Juga dengan Bank nasional Yang memiliki Cakupan cukup luas Di Indonesia Jadi Untuk Bapak Ibu Dari Satuan Pendidikan Tidak perlu khawatir Jika Lokasinya Mungkin jauh Dari bank-bank daerah Yang bekerja sama Dengan tokuladang Itu bisa Membayarkan transaksinya Melalui bank BRI Yang mungkin Cakupannya Di Indonesia Cukup luas Cukup itu saja Paparan dari Tokuladang Bila ada salah kata Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Aditya Akbar Putra Peradana Dari Tokuladang Jadi saat ini Sudah ada Sekitar 100 ribu produk Dari Kurang lebih 5 ribu Mitra atau penyedia Dan juga bagi Bapak Atau Ibu Tokuladang ini Menyediakan tutorial Di Youtube Dan juga informasi Lebih lanjut Di seluruh sosial media Oke dan Masih ada satu lagi Narasumber kami Yang sudah hadir Di ujung Paling ujung Yang sebelah kanan Halo Pak Ada Bapak Yahya Rizgiarto Manager Operasional Pesana Edu Silahkan Baik Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Salam sehat Bagi Zona Region 4 Yang telah hadir Online bersama kita Perkenalkan Saya Yahya Rizgi Dari Pesana Edu Merupakan Satu-satunya Platform yang pernah Menangani Untuk pengadaan sekolah Di tahun sebelumnya Baik Di dalam tahun ini pun Kita juga mengikuti Platform kegiatan Siplah Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sedikit ingin mengulas Tentang siplah Pesana Edu Yang saat ini Yang sudah Terdaftar di kita Itu Mitra kurang lebih Hampir 6.681 Kemudian Jumlah barang Yang sudah kita tayangkan Kurang lebih 130 ribu Data sekolah Yang sudah transaksi 9.475 Ini sejak dari Tahun 2019 Dimana Pada kesempatan Kali ini Kami dari Pesana Edu Juga ingin mengundang Mitra-mitra kami Atau UMKM Yang belum bergabung Di dalam marketplace Silahkan bergabung Kami terbuka Untuk pendaftaran Sehingga Memudahkan Untuk penjualan Tidak hanya Seperti katak Dalam tempurung Hanya di kota itu saja Melainkan Melayani marketnya Dapat melayani Seluruh Indonesia Mekanisme Pembayarannya pun Pada Sipla Pesana Edu Itu cukup Kita mudahkan Kita sudah Bekerjasama Dengan bank Pemerintah Untuk Pembayarannya Kita menggunakan Virtual account Yaitu Pertama Ada dari Briva BRI Kemudian Bank BNI Dan kita Juga sudah Bekerjasama Dengan beberapa Bank daerah Terkait Dengan wilayah Cangkupan Bank daerah Lainnya Apabila Terdapat Pembayaran Yang menggunakan Bank lain Dan ada Selisih Beda biaya Bank Sekolah Tidak perlu khawatir Cukup bayarkan Sesuai dengan Nilai Invoice Untuk Yang next Selanjutnya Yaitu Kemudian Media Sosial Dimana Pada sipla Pesona Edu Kita memiliki Empat Media Sosial Yaitu Ada Instagram Facebook Twitter Dan Youtube Dimana Semuanya ini Terkait Update Perkembangan Ataupun Tutorial Tentang Sekolah Cara Membeli Bagaimana Itu Semuanya Ada Kemudian Tentang Cara Mitra Yang ingin Bergabung Dengan Sipla Pesona Edu Kita Berikan Pelatihan Kita Berikan Edukasi Sekaligus Kita Tuangkan Di Dalam Youtube Jadi Baik Dari Sisi Mitra Maupun Dari Sekolah Tidak Perlu Khawatir Dan Tidak Perlu Ragu Silahkan Bergabung Pada Marketplace Sipla Khususnya Di Pesona Edu Ataupun Yang Lainnya Jadi Dengan Hadirnya Sipla Sangat Memudahkan Sekolah LPJ Transparan Aman Cepat Terpercaya Dan Semuanya Barang Dikirim Dahulu Pembayarannya Nanti Setelah Barang Diterima Cukup Memudahkan Bagi Sekolah Sekian Dan Cukup Dari Saya Terima Kasih Wa'bilih Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Yahya Ini Menarik Menarik Sekali Di Tahun 2019 Ada 9.475 Transaksi Mungkin Karena Banyaknya Transaksi Ini Kemudahan Yang Anda Berikan Adalah Dikirim Dulu Barang Dikirim Dulu Barang Sekolah Terima Dulu Bayarnya Menarik Sekali Baiklah Dan Langsung Saja Kalau begitu Bapak Dan Ibu Kita Akan Menuju Ke Pertanyaan Ini Sudah Ada Banyak Sekali Pertanyaan Tapi Akan Kami Saring Dan Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Akan Kita Bahas Ditujukan Untuk Seluruh Mitra Sipla Mohon Disimak Bapak Dan Ibu Mohon Sosialisasi Kepada Toko Atau UMKM Di Daerah Sehingga Lebih Jelas Tentang Apa Konsekuensi Toko Dan Sebagainya Setelah Masuk Sipla Mungkin Pak Yahya Dulu Silahkan Yang Menjawab Terima 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 Pertama Baik Bila itu Dapat Peluang Dari Kementerian Kita Dapat Memperkenalkan Kepada UMKM Khususnya Kepada Mitra-Mitra Yang Bergabung Di Marketplace Sanksinya Adalah Cukup Mudah Karena Kita Memberikan Informasi Detail Mengenai Mitra-Mitra Kami Apabila Dalam Pelayanannya Kurang Memuaskan Maka Kami Dari Marketplace Khususnya Di Pesona Edu Kita Pun Akan Bertindak Tegas Yaitu Bila Pelayanannya Tidak Dikirim Barangnya Sudah Berbulan-bulan Kita Akan Memberikan Sanksi Tegas Berupa Suspend Kepada Mitra Namun Sebelum Suspend Pasti Kita Akan Peringat Dahulu Sampai Kapan Deadline Karena Tentunya Dalam hal Ini Yang Dirugikan Adalah Pihak Sekolah Jangan Sampai Tahun Ajaran Baru Sudah Dimulai Barangnya Belum Datang Wah Ini Yang Akan Menghambat KBM Daripada Sekolah Nah Kita Akan Bertindak Tegas Terhadap Mitra-mitra Yang Memang Lalai Dalam Menjalankan Kewajibannya Mungkin Seperti itu Oke Luar biasa Mas Haditya Tanggapannya Untuk Sosialisasi Sendiri Dari Toko Ladang Itu Ada Berbagai Cabang Ya Tadi Di Kota-kota Besar Itu Mengapa Kita Punya Berbagai Cabang Di Kota-kota Lain Selain Di Pusat Toko Ladang Yaitu Untuk Selalu Membimbing UMKM Di Daerah Untuk Dapat Bergabung Atau Memasarkan Produk-produknya Melalui Siplah Khususnya Untuk Toko Ladang Jadi Kita Selalu Mengedukasi UMKM Di Daerah Bagaimana Cara Mendaftar Dan Keuntungan Apa Saja Yang Akan Didapatkan Mitra UMKM Jika Terdaftar Di Siplah Ini Jadi Kita Udah Intinya Lebih UMKM Itu Biar Bisa Lebih Untuk Memasarkan Produknya Gitu Aja Mbak Terima Kasih Bapak Ahmad Silahkan Terima Kasih Terkait Sosialisasi Siplah.id Sebenarnya Bapak Ibu Dari Merchan Atau Penyedia Silahkan Bisa Lihat Media Sosial Kami Apakah Itu Dari Siplah Intinya Ataupun Dari PT Inti Oficial Nanti Kita Akan Sampaikan Di Sana Kita Akan Posting Di Sana Bagaimana Cara Mendaptar Terus Ketentuan Ketentuan Yang berlaku Seperti apa Yang pasti Si toko Harus punya Responsibilitas Terhadap Barang Yang Dia Pajang Jangan Sampai Ketika Dia Memasangkan Barang Berbeda Dengan Yang Dikirim Nah Itu Hal Itu Yang Harus Kita Jaga Mutu Kualitas Barang Yang Ada Siplah.id Yang Kedua Kita Juga Beberapa Kali Kerjasama Dengan Ikapi Misalnya Ketika Ada Seminar Seminar Di Luar Kota Kita Pasti Hadir Untuk Sosialisasi Sosialisasi Bagaimana Menggunakan Siplah Bagi Tenaga Pendidik Karena Mau Tidak Semua Orang Mudah Menggunakan Teknologi Nah Yang Kedua Sosialisasi Bagaimana Membuka Toko Atau Menjadi Penyedia Siplah Nah Ini Akan Selalu Kita Lakukan Dan Bagi Bapak Ibu Yang Ada Di Luar Kota Ketika Memang Perlu Untuk Ada Bimbingan Atau apa Silahkan Hubungi PTNT Sangat Mudah Cari Di Internet PTNT Hanya Satu Di Indonesia Dan BUMN Jadi Tidak Sulit Untuk Mencari Dan Jangan khawatir Karena Kita Akan Selalu Transparan Dan Selalu Bersedia Untuk Membantu Ibu Bapak Sekalian Seperti Itu Terima Kasih Bapak Semarsudi Langsung Pak Baik Bu Novita Untuk Sosialisasi Baik Di Sekolah Maupun Di Toko Atau Penyedia Memang Sebelum Covid Kita Sering Kedaerah Sering Kedaerah Sering Langsung Bertemu Dengan Dina Satuan Pendidikan Ataupun Penyedia Tetapi Untuk Saat Ini Kita Ganti Secara Virtual Beberapa Daerah Meminta Kita Siap Untuk Melayani Sosialisasi Dengan Virtual Kemudian Kami Juga Menyediakan Tutorial Ataupun Informasi Ada Di Media Sosial Yang Kita Punya Mulai Dari Twitter Dari Instagram Facebook Maupun Youtube Semua Ada Di Situ Tetapi Kalau Kurang Jelas Kita Perlu Interaktif Kita Biasanya Live Dengan Zoom Atau Fasilitas Lainnya Baik Pak Jensen Silahkan BliBli.com Terima kasih Pertanyaan Yang Menarik Jadi Apabila Terkait Sosialisasi Dari pihak Bapak Ibu Sekalian Selaku Sekolah Dan Satuan Pendidikan Silahkan Bertanya Langsung Kita Bisa Menyediakan Sesi Khusus Webinar Jadi Bapak Ibu Bisa Mendaftar Nanti Kumpulkan Teman-teman Sekalian Jadi Sekali Jalan Kita Bisa Langsung Melakukan Webinar Untuk 100 Peserta Misalnya Saya Akan Aturkan Jadwalnya Khususus Untuk Bapak Ibu Sekalian Nah Dari Sisi Penyedia Juga Sama Mari Mitra-mitra UMKM Dari pihak Dinas Setempat pun Kumpulkan Teman-teman UMKM Saya Akan Melakukan Jadwal Untuk Sosialisasi Terhadap Pendaftaran Penyedia Bagaimana Tata Cara Menjadi Penyedia Apa Yang Boleh Dan Tidaknya Apa Yang Harus Diperhatikan Sebagai Penyedia Demikian Jangan Ragu Untuk Menghubungi Kami Sehingga Kita Untuk Sosialisasinya Terima Kasih Terima Kasih Jadi Dalam Waktu Dekat Ini Webinarnya Kalau Gitu Hosen Jangan Lupa Saya Ya Pak Biar Sekalian Juga Satu Lagi Tanggapan Dari Mbak Rahmah Karena Paling Terakhir Kita Semua Memang Nah Mitra Ini Menjediakan Sosialisasi Untuk Membantu Dari Pihak Sekolah Ataupun Pihak Penjual Dari Tahun Sebelumnya Kami Sudah Pernah Sosialisasi Ke Daerah Daerah Apalagi Kalau Dari Pelablanja .com Suka Bekerja Sama Dengan Telkom Regional Daerah Masing Jadi Kalau Memang Ada Undangan Untuk Sosialisasi Kami Open Terima Dan Kami Siapkan Tim Untuk Berangkat Untuk Sosialisasi Secara Langsung Namun Karena Situasinya Sedang Seperti ini Seperti Kata Pak Jensen Tadi Jadi Kita Bisa Menyiapkan Link Untuk Sosialisasi Secara Virtual Baik Undangan Webinar Dan Lain Sebagainya Boleh Satu lagi Pertanyaan Sebelum Nanti Kita Tarik Kesimpulan Kalau Tadi Mbak Rahmat Jadi Yang terakhir Sekarang Pertanyaan Menjawab Pertanyaannya Sama Untuk Seluruh Mitra Apakah Pihak Pihak Bisa Menjamin Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman Barang Lewat Siplah Termasuk Kuitansi Faktur Dan Lain Silahkan Barang Terima kasih Untuk Ketepatan Pengiriman Itu Kan Nanti Ketika Melakukan Pemesanan Akan Direspon Oleh Penjual Entah Itu Diterima Ataupun Ditolak Ketika Memang Penjual Menerima Orderan Dari Pihak Sekolah Penjual Akan Memberikan Waktu Ekstimasi Pengiriman Jadi Kalau Memang Dari Penjual Ini Nanti Masukin Tanggal Pengirim Itu Kapan Itu Dari Sisi Penjual Jadi Kalau Memang Penjual Itu Melewati Batas Waktu Pengiriman Itu Dari Pihak Sekolah Bisa Mencari Penjual Yang Lain Atau Bekerjasama Dengan Penjual Yang Memang Sudah Berlangganan Jadi Penjual Berlangganan Bisa Diajak Untuk Join Disiplah Lalu Transaksi Dan Memang Jadi Kerjasamanya Lebih Intens Lebih Dekat Jadinya Nggak Perlu Menunggu Barang Yang Tidak Pasti Jadi Dibantu Sampai Nanti Mendapatkan Penjadinya Yang Baru Apabila Penjadinya Belum Siap Atau Tiba Tiba Ada Kabar Memang Banyak Penjual Yang Kurang Responsible Itu Bisa Diajak Penjual Yang Sudah Berlangganan Untuk Join Disiplah Dan Fakturnya Juga Invoice Juga Ada Jelas Di Sistem Masing-masing Dan Juga Bisa Di Download Untuk Kebutuhan Dokumentasi Terima Kasih Mbak Rahma Pak Jansen Silahkan Pak Terima Kasih Jadi Untuk Bapak Ibu Sekalian Selaku Pembeli Itu Mempunyai Kesempatan Untuk Bertanya Kepada Pihak Penjual Bahwa Barang Yang Bapak Ibu Beli Itu Kapan Akan Dikirimkan Nanti Di Kolom Transaksi Itu Ada Pihak Penyedia Harus Mengisi Dalam Jangka Waktu Berapa Hari Barang Tersebut Akan Tiba Diterima Oleh Pihak Bapak Ibu Sebagai Pembeli Dan Juga Sebaliknya Apabila Bapak Ibu Sudah Menerima Barang Disitu Sudah Tercantum Yang Dimana Bapak Ibu Sebagai Pembeli Harus Mencantumkan Tanggal Berapa Berapa Hari Setelah Terima Barang Bapak Ibu Sebagai Pembeli Akan Membayarkan Barang Tersebut Seperti Itu Jadi Mekanisme Untuk Pengiriman Itu Sudah Ada Di kolom Dashboard Dari Pembeli Dan Penjual Berkomunikasi Apabila Misalnya Bapak Ibu Ingin Membeli Tetapi Ternyata Janjinya Dari Pihak Penjual Terlalu Lama Bapak Ibu Bisa Batalkan Transaksinya Tidak Dibeli Karena Saya Sepakatan Antara Pembeli Dan Penjual Tetapi Apabila Masih Sudah Janjinya Pun Dari Pihak Penjual Misalnya 7 hari Akan Sampai Di Sekolah Tapi Tidak Sampai Juga Sebenarnya Sudah Ada Mekanisme Yang Mengatur Dimana Penjual Itu Bisa Dikenakan Penalti Satu Permil Dari Nilai Kontrak Perharinya Terhadap Barang Yang Akan Tiba Nantinya Tetapi Apabila Masih Tidak Bisa Tiba Juga Itu Bisa Diajukan Pembatalan Kenapa Karena Istilahnya Penjualnya Sudah Ingkar Janji Sudah Terlalu Lama Kita Menunggu Barang Kita Butuhkan Tidak Tiba Tiba Bisa Dibatalkan Seperti Itu Jadi Pembeli Setelah Membatalkan Bisa Melakukan Pencarian Pembelian Dengan Penjual Lainnya Atau Penyedia Lainnya Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Misalnya Sudah Punya Toko Langganan Seperti Dari Barama Bilang Bahwa Toko Langganan Hayuk Masuk Daftarkan Sebagai Penjual Di Semua Mitra Sipla Sehingga Bapak Ibu Bisa Bertransaksi Dengan Orang Yang Sudah Dikenal Misalnya Sudah Toko Yang Sudah Biasa Berlangganan Belanja Seperti Itu Dan Dari Sipla Beli Beli Pun Kita Juga Mempunyai Rating Jadi Bapak Ibu Nanti Sudah Berbelanja Puas Dengan Kinerjanya Dengan Pelayanannya Dari Penjual Kasih Rating Bagus Sehingga Membantu Toko Tersebut Untuk Melayani Lebih Baik Lagi Tetapi Apabila Bapak Ibu Kecewa Dengan Pelayanan Toko Tersebut Bisa Memberikan Rating Jelek Tentunya Nah Ini Mekanisme Sudah Kita Atur Sehingga Bapak Ibu Bisa Melihat Penjual Mana Yang Bagus Penjual Yang Mana Yang Jelek Nah Kalau Ada Dibandingkan Penjual Yang Rating Bagus Sama Penjual Yang Rating Kurang Bagus Tentunya Pasti Milih Rating Bagus Seperti Itu Seperti Itu Jadi Ada Rekomendasi Dari Berdasarkan Rating Masing-masing Si Panyedia Oke Baiklah Pak Sumarsudi Silahkan Pak Saya Pikir Hampir Sama Semua Marketplace Karena Kita Sudah Diatur Oleh Pertanggungjawaban Ketika Bapak Ibu Pesan Pasti Setelah Otomatis Sudah Ada Invoice Dan Lain-lain Yang Dibelukan Untuk Pertanggungjawaban Nanti Kemudian Persoalan Kediabilitas Untuk Pengirimannya Saya pikir Itu Sama Bapak Ibu Harus Ada Kesepakatan Dengan Penyedia Atau Penjual Kapan Barang Akan Dikirim Kemudian Dari Bapak Ibu Serta Pendidikan Juga Ada Kewajiban Kapan Bapak Ibu Bayar Ketika Bapak Ibu Pesan Ada Pilihan Mau Bayar 7 hari 14 hari Jadi Tergantung Pemilihan Di awal Kesepakatan Jadi Bapak Ibu Tidak Sekhawatir Ketika Dana 14 hari Baru Ada Bapak Ibu Bisa Klik 14 hari Kemudian Pembatalan Juga Bisa Dilakukan Oleh Penyedia Ketika Penyedia Atau Toko Tidak Sanggup Mereka Juga Berhak Untuk Membacalkan Ibu Jadi Sama Dengan Sekolah Ketika Sekolah Tidak Mereka Yakin Toko Ini Tidak Sanggup Sekolah Juga Bisa Membacalkan Saya Bikir Semua Markapes Sama Ada Fasilitas Seperti Itu Dan Memang Sudah Regulasi Dari Kementerian Kemudian Yang Terakhir Pak Janjen Sudah Sampaikan Ada Fasilitas Denda Jadi Ini Diatur Oleh Undang Undang Bapak Ibu Kalau Merasa Belum Yakin Pilih Waktu Awal Transaksi Itu Denda Itungannya Permil Ada Aturannya Bapak Ibu Sehat Pendidikan Atau Sekolah Bisa Merasa Aman Dan Kalau Toko Menyanggupi Kita Jalankan Kira-kira Itu Menarik Jadi Diberikan Opsi Untuk Transaksi Atau Pembayaran Apakah Bisa Di Satu Hari Dua Hari Bahkan Sampai Dua Minggu Pun Juga Dilayan Oke Terima Kasih Pak Ahmad Silahkan Bapak Ibu Satuan Pendidik Semuanya Pertama Yang harus Kita Pahami Adalah Bahwa Hadirnya Siplah Siplah Ini Atau Dengan Nama Marketplace Ini Bahwa Kita Menjamin Pertama Pembayaran Itu Di Akhir Kita Pasepain Barang Diterima Baru Dibayar Nah Masalahnya Tadi Bagaimana Kalau Ketika Sudah Kita Pesan Barangnya Tidak Datang Datang Nah Yang Kedua Yang Harus Dilakukan Adalah Harus Ada Komunikasi Antara Pembeli Dan Penjual Nah Alternatif Ini Bisa Dilakukan Dua Pertama Cari Produk Lokal Atau Penjual Lokal Yang Ada Di Sana Ketika Dia Tidak Terdaftar Siplah Maka Dia Terdaftar Siplah Daftarkan Siplah Baru Belanja Kan Terpercayakan Tokonya Tau Dimana Tau Dan Tau Stoknya Ada Yang Kedua Jika Bapak Ibu Beli Siplah Yang Tidak Kena Tokonya Maka Lakukan Aturan Tadi Adanya Denda Ketika Misalnya Sudah Komunikasi Dengan Penjualnya Berapa Lama Dia Bisa Mengirimkan Misalnya 14 Hari Datangnya Misalnya Hari Ke 15 Atau 16 Silahkan Bapak Ibu Bisa Melakukan Pengisian Denda Ataupun Tidak Terserah Berdaya Kepekatannya Nah Ini Untuk Menjaga Agar Barang Itu Terdilever Dengan Benar Tapi Satu Lagi Bahwa Yang Harus Kita Lakukan Selain Barang Tiba Tepat Waktu Adalah Tepat Mutu Dan Tepat Kualitas Itu Yang Harus Dijaga Bapak Ibu Semua Karena Ini Adalah Dana BOS Dana Pemerintah Yang Harus Digunakan Untuk Bagaimana Indonesia Menjadi Pintar Seperti Itu Terima Kasih Itu Dari Kami Luar biasa Ada Dendanya Ya Pak Itu Sudah Peraturan Oke Terima Mas Mas Aditya Silahkan Terima Kasih Mbak Indah Pada Prinsipnya 6 marketplace Ini Sama Bapak Ibu Semuanya Jadi Kita Selalu Memfasilitasi Mulai Mungkin Pada Transaksi Itu Mengalami Kendala Salah Satunya Mungkin Yang Ditanyakan Bapak Ibu Semua Jika Barang Molor Atau Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Dalam Waktu Yang Telah Ditentukan Untuk Toko Ladang Sendiri Kita Selain Yang Mungkin Sama Seperti 6 marketplace Yang Ada Disini Kita Menyediakan Customer Service Jadi Bapak Ibu Semua Mengalami Kendala Langsung Saja Jangan Ragu Jangan Segan Langsung Telepon Ke Customer Service Kami Itu Nanti Akan Kami Tindak Lanjuti Gitu Terima kasih Berikutnya Mas Yahya Ya Memang Ini Sudah Ketentuan Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Terkait Pengiriman Dimana Kalau Dikita Siplah Pesona Edu Pentingnya Edukasi Karena Kita Memberikan Informasi Kemitra Kami Bahwa Disitu Ada Jaminan Pengiriman Yang Harus Disepakati Bersama Mitra Kami Dapat Mengisi Maksimal Berapa Hari Pengiriman Barang Tersebut Sampai Setelah Ada Konfirmasi Pemesanan Terkait Telat Itu Sekolah Pun Jangan Ragu Karena Memang Semua Sudah Ada Masing Dashboard Ada Fitur Complain Fitur Negosiasi Kemudian Fitur Termasuk Yang Dijelaskan Oleh Rekan Penalti Dan Ini Memang Sudah Menjadi Ketentuan Bersama Bagi Kedua Belah Pihak Untuk Terkait Faktur Faktur Pajak Semua Sudah Kita Siapkan Jadi Sekolah Tidak Perlu Khawatir Semuanya Sudah Sesuai Dengan Regulasi Permen 14 Tentang Pengadaan Seperti Itu Baiklah Itulah Tadi Pertanyaan Terakhir Di Segmen Terakhir Ini Bapak Dan Ibu Sebelum Nanti Kita Lanjut Lagi Untuk Menarik Tangan Halo Bapak Dan Ibu Masih Semangat Kan Ya Luar Biasa Baiklah Langsung Saja Kesimpulan Singkat Dan Juga Padat Dari Bapak Ahmad Dulu Silahkan Oke Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Kesimpulan Bapak Ibu Satuan Pendidik Yang Ada Di Jendal 4 Ataupun Dimana Berada Juga Pelaku UMKM Bahwa Kami Dari PT Industri Telekomunikasi Memang Kita Bukan Apa Yang Terbiasa Di Marketplace Juga Kita Juga Bukan Pederbit Buku Tapi Kita Hadir Disini Mendukung Program Pemerintah Permendikbud Untuk Hadir Mensolusikan Industri Digital Dengan Adanya Sipla Yang Kedua Kita Kita Ikut Membina UMKM Agar Ketika Dia Memasarkan Produknya Tidak Perlu Datang Door To Door Ke Sekolah Yaitu Dengan Adanya Digital Marketing Melalui Sipla Kita Juga Akan Bangun Ekosistemnya Kita Akan Bangun Media Sosialnya Biar Semua Produk Bapak Ibu Bisa Dilihat Oleh Semua Satuan Sekolah Dan Yang Ketiga Bahwa Kami Adalah BUMN Kita Harus Menjaga Core Value BUMN Yaitu Ahlak Pertama Amanah Yang Ketiga Competitive Yang Ketiga Loyal Yang Ketiga Adaptive Dan UMKM Penggerap Ekonomi Untuk Hadir Untuk Membangun Negara Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Selanjutnya Kesimpulan Sedikit Mas Aditya Kesimpulan Dari Saya Untuk Yang Pertama Dari Bapak Ibu Pengajar Itu Dengan Adanya Siplah Ini Tidak Diribetkan Dengan Urusan Administrasi Jadi Kemudahan Bagi UMKM Itu Disiapkan Pasar Yang Seluas UMKM Dapat Bergerak Mungkin Cuplikannya UMKM Melejit Ekonomi Bangkit Oke Berikutnya Langsung saja Pak Yahya Sedikit Mungkin Dengan Adanya Siplah Ini Diharapkan Dapat Membangkitkan Atau Membantu UMKM Wilayah Setempat Yang Tadinya Hanya Memasarkan Produk Di Wilayahnya Sendiri Kali Ini Dapat Berkembang Luas Senusantara Se-Indonesia Dari Merauke Kemudian Dari Sisi Sekolah Tidak Perlu Khawatir Tidak Perlu Ragu Semua Karena Transparan Datanya LPJ Pun Sudah Sudah Kami Siapkan Aman Yang Pasti Aman Pembelanjaan Terpercaya Dan Pasti Cepat Kita Siapkan Terima 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 Bapak Ibu Satuan Pendidikan Sekolah Tidak Usah Ragu Untuk Berbelanja disiplah karena siplah sudah diatur regulasinya melalui Permen nomor 14 Bapak Ibu kalau ada kesulitan paling banyak adalah mencari penyedia, kalau Bapak Ibu di daerah masing-masing kurang banyak penyedia disiplah belum terdaftar Bapak Ibu bisa bantu untuk mendaftarkan ke kami kami ada 6 siap menampung untuk pendaftaran, bisa 6-6 nya sekaligus tidak ada masalah, kemudian yang kedua untuk pelaku usaha UMKM terutama, kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mendaftar disiplah dengan kemudahan dan tentunya syarat-syarat yang sudah berlaku tadi yang sudah disampaikan di season pertama, kedua, dan ketiga jadi kami bisa UMKM ini mendaftar tidak hanya di Yudekabuhos tapi bisa semuanya 6-6 nya marketplace, agar kesempatan untuk bisa dilihat oleh satu pendidikan lebih luas lagi tidak hanya di satu marketplace saya pikir itu dari saya terima kasih Pak Janssen silahkan Bapak Ibu selaku sekolah dan satuan pendidikan jangan ragu untuk berbelanja disiplah kenapa? karena sudah diatur oleh Permendikbud nomor 14 tahun 2020 bahwa penggunaan dana bos harus melalui siplah seperti itu dan berbelanjanya dimana semua kita 6 marketplace ini sudah diatur dan sudah dibimbing dan sudah ditentukan oleh pihak kementerian untuk mengikuti tata cara aturan baik dari sisi laporan segala macam semua 6-6 nya pasti mengikuti aturan yang sama jadi silahkan ini masalah rasa jadi Bapak Ibu harus cobain belanja di 6-6 nya karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah kita berusaha untuk menjadi sempurna masing-masing dicoba berbelanja di 6-6 nya cocok nyaman sama yang mana silahkan belanja dari sisi penyedia UMKM kita welcome mari kita gerakan ekonomi rakyat kita bangkitkan ekonomi di saat pandemi seperti ini jadi daftar juga jangan di satu saja daftar di 6-6 nya karena dengan mendaftar di 6-6 nya market pasar se-Indonesia terbuka untuk Bapak Ibu pelaku UMKM ataupun penyedia di daerah sekitar sekolah demikian terima kasih terima kasih Pak semangatnya ini mempromosikan ke 6 market yang ada disini ya luar biasa Mbak Rahmat terakhir silahkan di bagian terakhir saya hanya meng-compile semuanya jadi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mencoba gimana rasanya belanja online belanja mudah cukup di rumah aja tinggal klik-klik aja bisa baik dari penjual ataupun sekolah itu bebas transaksi di kita bebas biaya pendaftaran jadi baik UMKM ataupun sekolah itu bisa dengan mudahnya berbelanja menunggu barang datang ke sekolah pun itu dengan mudah baik di belanja.com sendiri BliBli dan lain sebagainya di market class ini silahkan dicoba gimana mudahnya belanja online terima kasih terima kasih luar biasa Bapak dan juga Ibu maka berakhir sudah di rangkaian segmen keempat ini yang membahas mengenai mitra sipla saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pertanyaan yang sudah masuk Bapak dan juga Ibu seluruh partisipan yang juga masih bergabung bersama dengan kami sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Rahma Dina Yu Pelafong Operation Executive Belanja.com lalu Bapak Jansen Coker terima kasih Pak Vice President Corporate Sales Public Sector BeliBli.com lalu di samping saya sudah ada Bapak Sumarsudi Manager Pemasaran dari Yureka terima kasih berikutnya Bapak Ahmad Ritwan PJS Vice President Divisi KSO PT Inti selanjutnya Bapak Aditya Akbar Putra Pradana Staff Divisi Bisnis Toko Ladang terima kasih dan yang terakhir Bapak Yahya Rizgiarto dari Pesona Edu Manager Operasional terima kasih banyak dan juga sekali lagi Bapak dan juga Ibu acara ini dapat disaksikan melalui channel Youtube Siplah Kemendikbud satu lagi kami akan memperkenalkan kami punya tagline tapi sebelumnya saya akan mengundang dari rekan-rekan kami yang sudah hadir di tengah-tengah kami ada Bapak Henry Pak Henry dan juga Bapak Tri turut bergabung sebelum kita closing ya segmen pada hari ini karena ini berhubungan sudah hari terakhir Bapak dan juga Ibu acara ini sudah berlangsung selama 4 hari dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2020 turut mengundang Bapak Henry dan juga Bapak Tri bisa bergabung bersama dengan kami silahkan sambil kita memperkenalkan tagline kita juga Pak Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang boleh mungkin Pak Henry di ujung silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo silahkan maju sedikit gak apa-apa Pak silahkan adakah yang ingin disampaikan Pak Tri sebelum kita menutup closing ini Pak Henry saja boleh saya bantu silahkan rekan saya selama 4 hari ini sudah hadir kembali teman setia betul Pak Henry baik jadi acara ini sudah berlangsung selama 4 hari dan Alhamdulillah dari pesertanya yang mendaftar dari hari pertama sampai hari keempat untuk teman-teman semua di belakang dari tim kita Siplah Biru Umum Pusdatin terima kasih berikan tepuk tangan untuk seluruh tim terima kasih atas supportnya dukungannya kerjasamanya yang kayaknya kalau kerjanya bukan 7 kali 24 jam lagi ini teman-teman termasuk apresiasi untuk teman-teman mitra nah mitra pasal dari kita yang cukup hebat dari teman-teman bekerjanya timnya Pak Henry ini mungkin ke Bapak Ibu semuanya dari peserta yang masih ada di zoom kita masih ada di kanal youtube kita baik di Siplah maupun di TV edukasinya saya pikir kami atas nama kementerian mengucapkan terima kasih jadi semoga apa yang kita kerjakan dari hari kemarin Senin sampai hari ini dan sebelum-sebelumnya juga menjadi catatan amal ibadah kita dan semua bisa memberi manfaat memberi manfaat kepada sekolah dan sekarang ini menjadi satuan pendidikan yang jauh lebih besar sasarannya jauh lebih besar tantangannya jadi saya pikir ini kita perlu Bapak Ibu dari sekolah dari satuan pendidikan yang ada di daerah kemudian dinas pendidikan dinas perdagangan dinas perindustrian kemudian ada dinas pelayanan satu atap dari PKPM juga ini saya pikir mari kita sama-sama mendorong untuk penambahan atau penguatan UMKM kita dan juga kooperasi ini Pak Henry juga ini untuk bisa masuk ke apa di siplah kemudian karena ini siplah menjadi saat ini menjadi legal ada permendikbud 14 yang ini Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk belanja menggunakan dananya bukan hanya dana bos tapi juga ada dana BOP ataupun dana-dana yang diterima oleh satuan pendidikan jadi ini sudah jelas apa yang hukumnya dan saya pikir teman-teman dari mitra ini sudah tadi sudah menjelaskan dan beliau juga sudah siap 24 jam juga untuk menghandle Bapak Ibu keluhan Bapak Ibu dihandle juga sama beliau jadi semuanya saya pikir semuanya semangatnya sama ini apa itu ini yang kita perlu apresiasi dan ini perlu kita tetap keep in touch untuk mempertahankan ini kita perlu meningkatkan ini jadi kita jumlah penyedianya itu jauhkan target berapa 1 juta target 1 juta penyedia ini kalau itu bisa kita penuhi saya pikir itu luar biasa dan seluruh satuan pendidikan karena sifatnya wajib itu juga akan menggunakan sekitar 440 ribu jadi harus menggunakan itu jadi saya pikir ini kita masih ini baru mengawali kita baru mengawali untuk kerja sosialisasi secara lintas kementerian dan saya pikir kita perlu sama-sama terus nanti tadi Pak Henry sudah sampaikan akan dilanjutkan dengan sosialisasi secara tematik sesuai dengan tema-tema tertentu nanti tetap kolaborasi dengan Kementerian Lembaga dan juga ibu-ibu bapak-bapak dari Mitra Pasar Daring saya pikir itu saja dan mungkin kami atas nama Bapak Kepala Birumum dan Pimpinan Kementerian juga mengucapkan terima kasih dan mungkin acara ini kita bisa akhiri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah Semoga ini menjadi seperti yang tadi sampaikan menjadi bagian dari amal ibadah kita dan saya apresiasi untuk teman-teman semua peserta dari seluruh Indonesia dari Regional 1 sama dengan Regional 4 hari ini yang masih ada di Hium dan mungkin teman-teman masih mengikut ada yang di Youtube kita sama-sama selamat dan terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Tri ini sungguh luar biasa dan juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung dan juga mengisi acara kami selama 4 hari ini yang berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2020 dan insya Allah ya Bapak-Ibu apa yang kita sudah sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga memberikan informasi bagi Bapak dan juga Ibu dan pastinya bergabunglah di SIPLAH 2020 satu lagi boleh kita berikan apresiasi untuk Bapak dan juga Ibu di seluruh provinsi yang saat ini bergabung melalui kanal Zoom dengan bertepuk tangan boleh kita berikan bertepuk tangan terima kasih banyak maka berakhir sudah rangkaian acara kami dan kami akan memperkenalkan satu tagline Bapak dan juga Ibu yang bergabung melalui kanal Zoom juga boleh ya kita ikutan jadi tagline kita adalah SIPLAH memang SIP dengan menunjukkan dua jempol Bapak dan juga Ibu sudah siap yang ada di Zoom ya sudah siap ya Bapak dan juga Ibu di sini sudah ready oke kalau saya bilang SIPLAH langsung tunjukkan kedua jempol Bapak dan juga Ibu memang SIP kita mulai ya kita mulai di 3 2 1 SIPLAH memang SIP terima kasih sampai jumpa Bapak dan juga Ibu walaikumsalam Bapak dan juga Ibu